Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Secara status bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Demikian juga dengan kita, secara status kita adalah pengikut Kristus. Sekarang yang menjadi soal, apakah hidup kita berkenan di mata Tuhan? Karena jika kita tidak sungguh-sungguh menghidupi kekristianan kita, sekalipun bangsa Israel bangsa pilihan Allah, sekalipun kita pengikut Kristus, Tuhan tidak memilih kita. Tetapi orang-orang yang awalnya tidak terpilih, yang sungguh-sungguh mengiman Yesus di dalam hidupnya, seperti seorang perwira yang memiliki iman yang besar, yang awalnya tidak termasuk pewaris kerajaan surga, justru mereka lah yang duduk bersama-sama dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub di dalam kerajaan surga. Mari kita koreksi hidup kita. Apakah hidup kita berkenan di mata Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Karena tidak cukup kita hanya sebagai pengikut Kristus, sekalipun kita telah dipilih oleh Tuhan, kalau kita tidak tekun mengerjakan keselamatan kita, orang lain boleh ditukar menjadi pemilik kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub di dalam kerajaan surga. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.